Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini di sesi 6 statistik dan perubahan ini Kita akan membahas tentang distribusi sampel rata-rata Distribusi sampel proporsi, distribusi sampel selesi rata-rata Dan distribusi sampel selesai proporsi Ini menurut lebih terdahulu bahwa Yang dimaksud dengan distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel adalah Satu distribusi globalitas yang terdiri dari seluruh kemungkinan rata-rata hitung sampel Dari suatu ukuran sampel tertentu yang dipilih dari populasi dan probabilitas terjadi dihubungan Dihubungkan dengan setiap rata-rata hitung sampel Nah inilah distribusi sampel secara umum yang berbedakan menjadi 4 Yaitu sampel rata-rata, distribusi sampel proporsi, distribusi sampel selesai rata-rata, dan distribusi sampel selesai proporsi Suatu contoh Untuk menghitung tingkat produktivitas UKM di Jakarta Misalkan Jakarta Utara, Selatan, Kusat Barat Timur Prodigitasnya adalah seperti ini Maka dari rata-rata populasi adalah Maka ini kita menghitung ya Maka jumlah sampel Dibagi jumlah populasi Sama dengan 20 dibagi 5 5 adalah ini Kita populasi dari 5 5 tempat Kemudian ini adalah jumlah datanya Maka rata-rata populasinya adalah 4 Oke, ini menghitung probabilitasnya Nah, sekarang yang penting perlu disampaikan adalah distribusi sampel rata-rata Rumus menghitung distribusi sampel rata-rata adalah ini Ada rata-rata Rumusnya ini Ada standar deviasi Rumusnya ini Ada nilai baku Rumusnya adalah ini Nah, ini adalah notasi-notasinya Ada dua hal penting dalam menghitung rumus distribusi sampel rata-rata Yang pertama adalah populasi tidak terbatas Maksudnya populasi tidak terbatas itu adalah Antara n per n N kecil dibagi n besar Lebih kecil dari 5% N itu adalah sampel N itu adalah sampel Dan n besar adalah populasi Lebih kecil dari 5% Maka itu termasuk populasi tidak terbatas Sedangkan populasi terbatas Yang dimasukkan populasi tidak terbatas itu Populasinya sangat tinggi gitu ya Kemudian populasi terbatas adalah Populasinya hanya sedikit Oke Nah, maka populasi terbatas N itu adalah sampel Dan n besar ini adalah populasi Lebih besar dari 5% Maka data yang harus digunakan Harus lebih besar dari 5% Oke Ini untuk menghitung distribusi sampel rata-ratanya Rumusnya adalah ini Ya Dimana Ini adalah rata-rata pada Distribusi sampel rata-rata Baik populasi tidak terbatas Maupun populasi terbatas Rumusnya sama Kemudian standar reviasi Nah, hal pentingnya disini adalah Standar reviasinya berbeda Antara populasi tidak terbatas Dan populasi terbatas Dimana populasi terbatas ini Ini harus dikalikan dengan faktor koreksi Ya, ini adalah faktor koreksi Ini keterangannya Semua populasi Semua populasi dikurangin jumlah sampel Dibagi Semua populasi kurang satu Itu disebut dengan faktor koreksi Nah Standar reviasi dari populasi terbatas itu Yang menggunakan adalah Ini harus dikalikan dengan faktor koreksi Oke Ini Ini Saya berikan suatu contoh kasus ABC Company Memproduksi remit kontrol Dengan menggunakan 2 baterai Rata-rata Umur baterai yang digunakan Di produk ini adalah 35 jam Distribusi umur baterai mendekati Distribusi umur baterai Normal dengan standar reviasi 5,5 jam Sebagai bagian dari program pengujian Diambil sampel sebanyak 25 baterai Itulah probabilitas Itulah probabilitas Umur baterai lebih dari 36 jam Maksudnya disini pertanyaannya adalah Ini sudah jelas Bahwa umur baterai Standarnya ada 35 jam Kemudian kita akan prediksikan Seberapa besar probabilitasnya Bahwa baterai tersebut Dari 25 tempel baterai tersebut Akan melebihi dari Lebih besar dari 36 jam Nah Cara mengetahuinya penyelesaiannya Seperti ini Diketahui rata-rata pada Distribusi tempelnya rata-rata Ada 35 35 dasarnya dari mana Ini Ya Umur baterai yang digunakan Di produk ini Adalah 35 jam Nah Rata-rata pada Distribusi tempelnya rata-rata Nilainya adalah 35 Kemudian Nilai Diviasi populasi Adalah 5,5 Ini Dari sini dasarnya Dari Distribusi umur baterai Mendekati Probabilitas Formal Dan standar Reviasi 5,5 Sebagai bagian dari program pengujian ini Nah N nya N nya adalah Semple Semple Yang kita ambil adalah 25 N Ya N nya disini adalah 25 Kemudian kita dipertanyakan Itu Probabilitas umur baterai Lebih dari 36 jam Oke Maka Probabilitas yang akan kita cari adalah Yang lebih betah dari 36 jam Oke Maka jawabnya adalah Rumusnya seperti yang tadi Ya Rumusnya adalah dengan Standar Reviasi Pada Distribusi samping rata-rata Ini adalah rumusnya Standar Reviasi Populasi Adalah yang ini 5,5 Kemudian akar N N nya Adalah tadi Standar sampingnya 25 Akar dari 25 Maka 55 Per akar 25 Itu harusnya sama dengan 1,1 Oke Maka selanjutnya Kita akan Menghitung Setelah kita ketahui Standar Reviasi pada Distribusi samping rata-rata Maka Selanjutnya Kita akan menghitung Nilai baku Ya Nilai baku Nilai baku Ini untuk mengetahui Berapa Probabilitas Atau kemungkinan Suatu baterai itu Melebihi 36 jam Oke Nomor situngnya Z Adalah ini Seperti yang tadi Ya Dimana Ini Rata-rata sampel Dikurangin Rata-rata populasi Ya Terus sampel Dikurangin rata-rata 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 sampel Rata-rata sampel Tadi ini 36 Kurian 35 35 Itu adalah Rata-rata Nomor baterai yang digunakan 35 Ya Kemudian tadi Nilai daripada Standar Reviasi pada Distribusi Rata-rata Dari 1 Oke Nilai baku Jetnya Oke Nilai batu Jetnya Adalah 0,91 oke, kalau kita lihat pada diagram ini tambah Z maka luas sebelah kanan 0 sama dengan 0,5 luas antara 0 sampai Z adalah 0,318 6 maka luas sebelah kanan Z sama dengan 0,1814 maka kesimpulannya dari 25 baterai yang dipilih probabilitas umur baterai lebih dari 30 jam adalah sebesar 0,1814 atau 18,14 persen oke, kita lanjut distribusi sampel proporsi distribusi sampel proporsi adalah distribusi probabilitas yang dapat dari proporsi sampel yang didasarkan pada jumlah sampel tertentu dari parameter proporsi populasinya rumus di sampel proporsi nah ini adalah rumusnya sama seperti yang tadi dimana untuk menghitung rumus rata-ratanya adalah nilai bakunya adalah ini kemudian perumut 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 nilai bakunya adalah ini oke kemudian distribusi sampel selisih rata-rata nah ini didaporkan maka kasus 250 persen tersebut 25 persen dari 250 persen jika pada kenyataannya 30 persen dari hasil karya tulis tersebut berupakan pelagiarism berapakah probability kalau akan kedatangan 25% dan 30% dari karya turis tersebut benar-benar pelagiarism oke ini penyelesaiannya diketahui n nya adalah 250 ya 250 kemudian pelagiarism nya itu ya pelagiarism nya adalah 30% maka dinyatakan dengan otomatika probabilitanya maka 25% lebih kecil dari XRN lebih kecil dari 35% maka jawabannya adalah bahwa ini rata-rata pada distribusi sampling rata-rata ini dinyatakan 30% maka ini 0,3 dan sebenarnya kita dibiasi pada distribusi sampling rata-rata ini remusnya adalah ini ya maka nilai ini ada tadi yang 0,3 0,3 0,7 nya ini angka 0,7 nya itu dari mana dasarnya 0,7 itu adalah 1 dikurangin 0,3 maka 0,7 sedangkan 250 nya adalah n n nya adalah sampel tadi datanya ada 250 maka dari VSI pada distribusi sampling rata-rata adalah 0,0,028982753 ya sama dengan 2,898 persen kemudian ini karena tadi ininya antara 25 sampai 35 persen gitu ya maka ada Z1 dan Z2 adalah rumus hitungnya adalah ini Z1 adalah nilai baku rata-rata ya oke ini tadi nilai baku ya itu adalah nilai baku maka nilai baku Z1 kita perlu ketahui dan nilai Z2 kita juga perlu ketahui oke disini rumus hitungnya adalah ini sesuai rumus yang pertama disini 0,25 ya 0,25 itu adalah untuk mengetahui probabilitas antara 25 persen tadi ya kemudian ini angka 30 nya adalah probabilitas plagiar resmenya tadi 30 persen kemudian dibagi hasil dari perhitungan standar reviasi pada distribusi sampling rata-rata maka hasilnya adalah minus 1,73 kemudian dari baku Z2 rumus hitungnya ini nah maka yang Z2 itu adalah tadi antara yang 35 persen maka 0,35 kurangin 0,3 0,3 itu tadi adalah plagiar resmenya sebesar 30 persen kemudian standar reviasi pada distribusi sampling rata-rata nilainya sama 0,0289 sekian maka hasilnya sama ini satu ini minus ini plus gitu ya ini negatif ini positif sama-sama 1,73 oke maka kesimpulannya dapat ditarik berdasarkan tab Z seperti ini ya maka probabilitas bahwa akan terdapat antara 25 persen dan 30 persen dari hasil karya tulis tersebut benar-benar plagiar resmen adalah sebesar 0,9164 atau 91,64 persen nah inilah apa namanya probabilitas antara 25 persen sampai dengan 35 persen karya tulis tersebut benar-benar plagiar resmen probabilitasnya atau kemungkinannya adalah 91,64 persen itulah cara hitungnya ya cara menghitung bagaimana kita menghitung distribusi sampel selisih rata-rata dan menghitung probabilitasnya adalah seperti apa inilah contoh cara menghitungnya oke kemudian sampel selisih proporsi nah ini rumusnya adalah ini rata-rata proporsi rumus hitungnya seperti ini kemudian simpangan baku proporsi rumus hitungnya adalah ini kemudian sampel selisih proporsi nilai rumus hitungnya untuk nilai baku Z-nya adalah ini itu ya kemudian dikembangkan lagi sehingga standar baku proporsi menjadi seperti ini contoh-contoh kasus selanjutnya contoh-contoh kasus penyelesaiannya silakan di-download dan dipelajari secara langsung dalam materi yang diunggah pada kesempatan ini semua telah kita berikan contoh kasusnya kemudian contoh-contoh penyelesaiannya harus seperti apa nah yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah nilai Z- tadi ini dari mana dasarnya dari mana dasarnya dapat diambil kesimpulan bahwa plagiarism adalah sebesar 91,64% berdasarkan berdasarkan apa berdasarkan BZ kemudian kita aplikasikan ke dalam klasik ini dari mana kita dasarnya bisa menimpulkan bahwa plagiarism itu 91,64% kemudian contoh tadi yang sebelumnya nah ini dari mana bahwa baterai yang dipilih pemerintah umur baterai yang lebih dari 36 itu ada 18,14% ya nah ini klasik yang dari mana oke untuk mengetahui dasar-dasar itu kita akan ketemu di sesi selanjutnya mengenai probabilita dengan memperhitungkan nilai baku Z kemudian bagaimana cara kita menarik kesimpulan pembahasan ke kesempatan ini saya cukupkan untuk lebih lanjut memahami tentang apa yang telah disampaikan barusan maka silakan download materi di sana telah secara detail diberikan kata-kata kasus serta acara penyelesaiannya yang di sesi-sesi berikutnya kita akan mengetahui kita akan membahas tentang bagaimana cara menarik kesimpulan nilai baku kurang lebihnya menerima pekan walaupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menerima